Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua channel yang kemarin mereaksi channel kami ya Yaitu channel Sani Uye dan channel Zaini Intinya ada beberapa poin yang mereka bahas ya tentang channel ini Di antaranya kata mereka admin channel ini sok garang sok yes dan sebagainya Sok nyalah nyalahin orang ya Ya bukan sok garang sok yes sok nyalahin orang dan sebagainya Ya memang beginilah kami ya Kalau kami lihat ada yang salah ya kami luruskan Apalagi yang namanya kesesatan Terutama dalam perkara kesyirikan, tahayul, bid'ah, hurofat Karena itu banyak diamalkan oleh kaum muslimin Belum lagi pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang banyak beredar videonya Jadi itu perlu kami luruskan Dan meluruskan sebagian kesesatan yang beredar Yang ada, kemudian pembodohan yang beredar Yang ada, yang banyak videonya Ya kadang-kadang itu gak harus pinter Cukup dengan akal sehat dan kewarasan itu sudah cukup Sebagai contoh Kuburan keramat Kuburan keramat yang dijadikan untuk ngalap barokah oleh mereka Mereka siapa? Ya tahu sendirilah Kan banyak itu kuburan palsu Dan itu kuburan-kuburan palsu Nama-namanya digadang-gadang sebagai wali-wali yang besar Semisal kuburan Sheikh Jumadil Kubro Sheikh Maulana Maghribi Sunan Bonang Dan masih banyak lagi Itu kan jelas banyak yang palsu Satu orang kuburannya bisa ada di sepuluh lokasi Dan kegiatan di sana Di kuburan-kuburan yang katanya barokah gitu Padahal kuburan palsu Ya itu atas sepengetahuan para tokoh-tokoh kalian juga Bukan cuma tokoh-tokoh agama ya Ada tokoh-tokoh mainan Tokoh-tokoh bangunan Tokoh-tokoh sembako Mereka juga tahu kalau itu kuburan palsu Ya Cuma gak ngerti lah Karena sudah mungkin terdoktrin Dengan kesesatan-kesesatan Jadi mereka ya manut saja lah Pokoknya apa kata Kiai Apa kata Ustadz Apa kata Habib Ya manut saja Dan kegiatan-kegiatan di kuburan-kuburan keramat itu Itu kan semuanya juga diatur sama Kiai-Kiainya Malah jamaahnya itu diajak Kalau bisa Untuk berziarah ke sana Dari Mana-mana juga diajak ziarah Ke makam-makam wali Ya Dan itu satu contoh masalah Yang Ya tidak harus pintarlah untuk meluruskan Cukup punya akal sehat Dan akal waras Ya Ini kuburan palsu kok dikelola Ini gimana Parah apa gak parah namanya Ya parah lah Ya Kalau orang yang Katanya punya ilmu yang sundul langit Ya Bacaan kitabnya selancar Ya selancar apalah ya Ya kalau masalah kuburan palsu saja gak berkutik Ya apa bedanya sama Kiai selamat Ya matanya besar Matanya besar Kepalanya besar Isi kepalanya juga besar Ya tapi Masalah kuburan palsu saja gak berkutik ya Apa bedanya sama Kiai selamat Ya namanya saja yang Kiai Ya namanya saja Kiai Namanya pintar Disebut-sebut Kiai Disebut-sebut sama orang dengan sebutan orang pinter Tapi gak ada gunanya Ya Belum lagi Banyak lah yang jelas-jelas terlihat itu Adalah bentuk Kesesatan Bentuk kejahilan Misal konser solawat Ya Solawat sambil joget-joget Campur baur laki-laki sama perempuan Ibadah-ibadah bid'ah yang Lebih digadang-gadang Lebih dipentingkan Sementara ibadah yang wajib Ditinggalkan Dan itu banyak terjadi Ya silahkan saksikan sendirilah Saksikan sendiri Ya Bukan cuma banyak ya Tapi buahnya Kalau orang Jawa bilang itu gak cuma akeh Tapi wakeh Makanya saya bilang Di Sumatera Di Jawa Orang yang gak sholat Gak nutup aurat Itu Sudah seperti hal yang lumrah Tapi kalau ada orang yang Ibadahnya tekun Apalagi ditambah jenggotan Celana cingkrang Ceweknya pake cadar Jidatnya ada hitam-hitamnya Udah Ya Itu Orang yang gak sholat saja sudah Memandang orang-orang yang seperti itu aneh Orang yang gak sholat Orang yang gak nutup aurat Memandang orang seperti itu aneh sudah Disebut Jawulak lah Ninjalah Wahabilah Itu kan doktrin-doktrin dari Tokoh-tokoh mereka Pokoknya kalau ada yang jenggotan Celana cingkrang Cadaran Tapi gak yasinan Gak tahlilan Gak maulidan Ya bukan aswajah Bukan ahlu sunah wal jamaah Tambah lagi Kalau selesai sholat Gak mau zikir berjamaah Gak mau doa berjamaah Gak mau kunut Ya bukan ahlu sunah wal jamaah Bukan aswajah Itu kan pembodohan namanya Itu pembodohan Kalau mereka sudah sholatnya sudah Sholat berjamaah Ikatannya antara takbiratul ikhram sampai salam Selesai Mau dia pulang Mau dia ngapain Terserah Mau doa sendiri-sendiri Berzikir sendiri-sendiri Terserah Ya Kemudian Kata dua channel Yang tadi Channel Sunny Uye sama Channel Zaini Adminnya ini laki-laki apa perempuan Our Life Muslim Channel ini Apa manusia Apa robot Kok gak ada namanya Gak ada wajahnya Gak jelas pendidikannya Gak jelas keilmuannya Ya bagi kami itu gak penting Gak penting Gak penting siapa nama Bagaimana wajah Bagaimana pendidikan Dan sedikit pun kami juga tidak ada Yang namanya rasa Pengen dikenal Gak ono roso pengen dikenal Blas Gak urus Gak dikenal Gak urus Ya Dikenal dari sisi manapun kami gak kepengen Kalau pepatah Jawa Itu mengatakan Ajin ning diri ono eng lati Ajin ning roko ono busono Jadi harga diri Seseorang itu dari lidahnya Dari omongannya Dan harga diri Badan itu dari pakaiannya Dan kami berbicara disini Ya tidak sedikit pun Pengen dihargai diri kami Gak kepengen Kami hanya berusaha Untuk memberikan manfaat Kalau apa yang kami bicarakan Apa yang kami sampaikan Dianggap bermanfaat Alhamdulillah silahkan manfaatkan Kalau ternyata tidak Bermanfaat Dianggap tidak bermanfaat Dianggap sampah Silahkan tinggalkan Kan gak ada paksaan Untuk menonton Untuk melike Untuk subscribe Gak ada paksaan Dan kata si Zaini Gak ada gunanya Merespon channel Seperti channel Our Life Muslim channel ini Lah Yang suruh merespon juga siapa Kan gak ada Daripada merespon channel ini Merespon Bacaan-bacaan kitab Para asatit yang Keliru Ya Ya asan ente Merespon pembodohan-pembodohan Di kelompok ente sendiri Banyak itu dukun-dukun Berkedok kiai Banyak penyebar Dongeng-dongeng Yang katanya Ada wali-wali yang Sakti-sakti Ya Yang konser solawat Sambil joget-joget Jingkrak-jingkrak Gak jelas Kayak orang uraan Seperti itu Ada yang pamer ilmu Kekebalan Ya Yang ngalap barokah Dan Yang ngajak Ngalap barokah juga Di kuburan-kuburan palsu Ya Yang ibadah bid'ah Dibela-bela Tapi wajibnya ditinggalkan Kan itu banyak Coba tanya sama orang Islam Yang gak sholat Yang gak nutup aurat Yang merokok Yang maksiat-maksiat lah Apa mereka wahabi Enggak pasti Bukan Mereka bukan wahabi Ditanya nama firanda Nama Khalid Basalamah Yazid Jawas Abdul Hakim Mereka gak kenal Ya Coba tanya Sama mereka Nama-nama penceramah Yang mereka idolakan Ya Tanya Siapa ustad favorit mereka Ya Tidak mungkin dijawab Ustadz Yazid Ustadz Badru Salam Ustadz Firanda Ustadz Syafiq Riza Basalamah Gak mungkin Ya Yang disebut nanti ya Yang ceramahnya lucu-lucu Ya Jadi mending ente respon Yang begitu-begitu Ya Itu tumor Di badan kalian Jelas Ya Ngapain sibuk Nyalahin jerawat Di muka orang Ya Apalagi cuma sekedar Mempertanyakan nama Wajah Pendidikan Bagi kami gak penting Sama sekali Ya Karena di luar sana Itu banyak yang jelas orangnya Jelas namanya Jelas alamatnya Jelas sesat Juga menyesatkan Dan itu pun Orang-orang kelompok kalian Kalian juga santai-santai saja Ya Berapa banyak amalan-amalan yang ngawur Ya Yang dilakukan oleh Kaum muslimin Ya Dilakukan belak-belakan Didakwahkan belak-belakan Dipimpin juga sama tokoh-tokohnya Ya sudah kita Sebut tadi ya Konser solawat Ada yang zikir sambil jingkrak-jingkrak Seperti kesurupan Konser solawat Jamaahnya katanya Solawat tapi sambil joget-joget Campur baru laki-laki perempuan Praktek perdukunan berkedok kiai Praktek-praktek ilmu kebal Bahkan dulu ada ya Atraksi yang Dilindes sama mobil Akhirnya mati Itu kan pembodohan namanya Kok ya percaya Kok ya didiamkan Dan yang begitu kan masih Tumbuh subur sampai sekarang Ya Dan itu jelas semuanya Nama mereka ada Wajah mereka ada Alamat mereka ada Pendidikan mereka mungkin juga Tahu Ya coba Direspon yang seperti itu Jelas-jelas Jelas-jelas sesat Yang seperti itu Ya Sebagai contoh lagi Ada Cak Nun Yang memuji si Wildo Ya Yang Wildo diajak solawatan Diajak masuk masjid Dengan pakaian-pakaian Yang seperti itu Ya Ada lagi Samsudin yang dari Kedemangan Blitar itu Ya Yang error Itu error dipanggil Gus Ada santrinya La ilaha illallah Bokyo Coba lah Dipikir Coba dipikir Atau memang Bagi kalian yang model-model Seperti itu Memang ada dalilnya Ada kitabnya Ada ajarannya Kalau memang Bagi kalian itu Yang begitu tuh Ada ajarannya Ada kitabnya Dibolehkan Ya dakwahkan saja Supaya jamaah kalian Jadi seperti itu Terus kuburan-kuburan palsu Yang jelas-jelas Itu bohong Satu orang kuburannya Ada puluhan Kemudian dikelola Supaya diziarahi Supaya dijadikan Tempat ngalap barokah Dan banyak lah Kiai-kiai yang Mengajak jamaahnya Kesana Ya terus Habib-habib yang Cerita Dongeng Ya kalian diam juga Kalian diam juga Jadi apa gunanya Tahu nama Tahu orangnya Tahu pendidikannya Tahu pondok pesantrennya Tahu alamatnya Kalau model Begitu saja Masih aman Sentosa Menyebarkan ajaran mereka Ya apa gunanya Dan masih banyak lagi lah Yang jelas-jelas Salah kaprah Bahkan jelas-jelas Sesat Dan masih juga Tumbuh sukur Ya Jadi apa pentingnya Nama Apa pentingnya Wajah Apa pentingnya Tahu pendidikan Apa pentingnya Tahu alamat Kalau kami Simple saja Sekiranya Apa yang kami Sampaikan Di dalam video-video Kami Salah Ya silahkan Sanggah Silahkan kritik Silahkan benahi Kalau ada benarnya Silahkan ambil Silahkan Manfaatkan Simple Ya Lihat Yang dibicarakan Lihat Dengar Pembicaraan yang ada disini Nggak perlu tahu Siapa kami Nggak perlu lihat Siapa kami Nggak perlu tahu Dimana sekolah kami Ya Dan kami Sampaikan lagi ya Kalau memang kalian merasa Tidak perlu menanggapi Channel-channel Seperti channel Our Life Muslim channel ini Nggak usah ditanggapi Kami juga Nggak butuh Ditanggapi Sama kalian Niat kami Cuma ingin Ikut andilah Untuk mencerdaskan umat Jadi Cukup dengar Apa yang kami Sampaikan Kira-kira Bermanfaat Silahkan ambil Ambil manfaatnya Kalau kira-kira Dianggap Tidak bermanfaat Ya silahkan tinggal Ya gampang Nggak perlu Kami ini dikenal Ya benar Dikenal wajahnya Dikenal pendidikannya Dikenal alamatnya Nggak perlu Ya Niat kami Cuma ingin Mencerdaskan umat Banyak umat ini Yang masih berkubang Dengan kesyirikan Kebitahan Berkubang dengan Keyakinan-keyakinan Tahayul dan Khorfat Ya Kalian sendiri Juga pasti tahu lah Banyak dari Jamaah kalian sendiri Yang masih jauh Dari tuntunan agama Orang yang tidak Sholat Tidak tutup Aorot Itu hal biasa Kita lihat Kalau ditanya mereka Wahabi Bukan Tapi acara-acara Bita mereka Yang paling semangat Mau sejam Dua jam Acaranya Mereka semangat Kalau masalah Nama Wajah Pendidikan Itu abu janda Jelas-jelas Kalian tahu Aman-aman saja Juga Itu masuk Kelompok kalian Juga Kalau dibilang Penakut Enggak berani Nampakkan wajah Nampakkan nama Nampakkan alamat Sehingga Kalau nanti Kemudian Ada kesalahan Cukup minta maaf Ya sebenarnya Sama Mereka yang jelas Namanya Jelas wajahnya Jelas pendidikannya Jelas alamatnya Kalau salah Juga cukup Minta maaf saja Ya Jangankan salah Sama tokohnya Yang nyebut Nabi nyolong jambu Yang nyebut Nabi rembes Ya cuma Berakhir minta maaf Ya Jadi gak penting Tahu nama Tahu wajah Pendidikan Alamat Ya kami Bismillah Kalau salah Kami istighfar Kami mohon maaf Kalau memang salah Ya Kami gak pengen Dikenal lu gak pengen Blas Blas gak pengen Dikenal Sekarang Aku nanti Blas Ya Jadi harapan kami Ya barangkali lah Ada satu orang saja lah Yang dapat pencerahan Dapat hidayah Gak usah muluk-muluk Ada yang bisa meninggalkan rokok Karena sebab takut Kepada Allah saja Setelah melihat video kami Kami berharap Amal itu yang bisa Memasukkan kami Nantinya ke dalam surga Apalagi sampai ada yang Meninggalkan Kesirikan Meninggalkan Ngalap barokah Ke kuburan-kuburan Keramat Apalagi kuburan yang Palsu Kemudian mau meninggalkan Amalan-amalan Bid'ah Meninggalkan Kesirikan Meninggalkan Tahayul Khurafat Itu Sangat menjadi Harapan kami Ya Dan Dengan Tidak Dikenalnya Kami Mudah-mudahan Itu bisa menjaga Keikhlasan kami Di dalam Menyebarkan Kebaikan Ya Jadi sekali lagi Sani Uye Sama Zaini Kalau sekiranya Tidak dianggap Perlu untuk menanggapi Channel Atau Video Dari channel kami Ya gak perlu Kalian capek-capek Nanggapi Ya Kalau kira-kira Dianggap Tidak bermanfaat Ya tinggalkanlah Tidak ada yang Memaksa kalian Untuk Menuju channel ini Ya Begitu saja Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih